musik berbagai cara dilakukan masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di Kabupaten Toraja Utara, sekelompok pemuda yang menamakan diri Aku Anak Toraja memanfaatkan Hari Valentine untuk membagikan ribuan masker dan coklat kepada warga. Pembagian masker ini pun dikemas tampil beda dengan menggunakan pakaian adat Toraja sebagai wujud kecintaan terhadap budaya. Para pemuda ini membagikan masker ke setiap pengendara yang melintas. Uniknya, para pemuda yang menamakan diri Aku Anak Toraja yang menggunakan sejumlah properti asli budaya Toraja, tak hanya membagikan masker, tapi juga membagikan coklat ke setiap pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas. Kegiatan yang terpusat di kota rantai pau tepatnya di Kandian Dulang mendapat sambutan positif dari warga, bahkan tak sedikit pengendara yang melintas dan warga seputaran pertukuan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dikemas dalam balutan asli Toraja. Hiltia Putra Nehemia, koordinator aksi mengatakan, pembagian masker dengan menggunakan pakaian adat sebagai wujud kecintaan pemuda Toraja terhadap budayanya. Sementara aksi tersebut juga mendapat perhatian khusus dari Sat Lantas Polres Toraja Utara yang turun langsung membantu dan mengatur arus lalu lintas agar setiap pengendara bisa mendapatkan masker. Pembagian masker dari kelompok pemuda anak Toraja ini ada yang unik menggunakan pakaian adat. Terinspirasi dari apa ini? Kami terinspirasi dari budaya kami sendiri, budaya Toraja. Karena hari-hari ini anak-anak muda sudah mulai melupakan budayanya. Sehingga melalui pembagian masker ini kami berpikir sebagai generasi muda, kami mengingat kembali pakaian-pakaian adat yang dipakai oleh orang-orang tua kami dahulu di Toraja. Sehingga hari ini sambil pembagian masker kami pun menggunakan pakaian-pakaian adat dan beberapa properti yang dahulu dipakai oleh orang-orang tua kami.